Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di onta channel pada video kali ini saya mau sharing bagaimana cara install windows 11 di laptop jadul nah untuk laptopnya sendiri disini saya menggunakan laptop asus dengan tipe A4 3s dan prosesornya sendiri yaitu i3 generasi kedua laptop ini saya beli di tahun 2013 teman-teman nah buat kalian yang punya laptop jadul dengan spek pas-pasan dan ingin coba install windows 11 di dalam laptop tersebut kalian bisa coba tutorial ini oke kita langsung mulai saja ke langkah pertama kalian silahkan buka browser lalu kalian download terlebih dahulu aplikasi rufus nah aplikasi rufus ini kita butuhkan untuk membuat bootable windows 11 versi 23h2 setelah kalian buka website dari aplikasi rufus ini kalian bisa scroll ke bawah lalu kalian bisa cari versi rufusnya yang ingin kita download nah ini dia teman-teman untuk versi rufusnya silahkan kalian download yang versi bootable saja setelah itu kalian tunggu hingga proses downloadnya selesai oke ini dia proses downloadnya sudah selesai sekarang kita buka folder downloadnya dan disini perlu kalian jalankan caranya yaitu kalian klik kanan lalu pilih run as administrator kemudian kalian klik saja no untuk membuat bootable windows 11 kalian juga butuh flash disk teman-teman kemudian untuk pilihan device ini ini adalah flash disk kita lalu boot selection kalian bisa arahkan atau kalian bisa pilih ISO file iso dari windows 11 nah ini dia file iso nya teman-teman file iso windows 11 versi 23h2 yang sudah saya download sebelumnya kemudian untuk image option ini biarkan saja default lalu untuk partition skemanya kalian pilih gpt dan untuk target sistemnya biarkan saja default lalu jika sudah kalian bisa klik start nah kemudian karena kita akan membuat bootable windows 11 untuk laptop jadul maka ada opsi yang harus kita aktifkan teman-teman nah silakan kalian checklist dua opsi yang ada di paling bawah ini ya nah ini kalian checklist teman-teman jika sudah kalian bisa lanjutkan dengan klik ok dan klik ok lagi kemudian kalian tunggu hingga proses pembuatan bootable nya selesai nah teman-teman disini pastikan data yang di flash disk kalian sudah di backup ya karena saat pembuatan bootable windows 11 ini semua data yang ada di flash disk akan terformat dan pastinya akan hilang jadi silakan kalian backup terlebih dahulu jika ada data-data di flash disk kalian oke pembuatan bootable windows 11 nya sudah selesai kalian bisa klik close kemudian kita lanjut ke langkah nomor 2 hubungkan flash disk yang sudah ada bootable windows 11 nya ke laptop yang akan kita install kemudian nyalakan laptop nya dan kita masuk ke menu bios karena disini kita menggunakan laptop asus untuk masuk ke bios nya silakan kalian tekan F2 setelah masuk ke bios kalian bisa pilih menu boot dan silakan kalian atur boot option nya ke flash disk oke setelah itu kalian save hasil konfigurasi nya kemudian setelah kalian save laptop akan melakukan restart secara otomatis dan kemudian laptop akan booting untuk membaca flash disk nya dan proses instalasi windows 11 akan kita mulai akan muncul menu windows setup ini biarkan saja default lalu kalian klik next dan selanjutnya klik install no lalu pilih versi windows 11 yang ingin kalian install nah disini saya akan install windows 11 pro kemudian kita klik next kemudian kita checklist opsi ini lalu kita klik next kemudian kalian pilih custom kemudian kalian pilih kemudian kalian pilih hard disk mana yang akan kalian gunakan untuk instalasi windows 11 tersebut setelah itu kalian klik next jangan sampai salah pilih hard disk ya teman-teman karena jika kalian salah pilih hard disk data yang ada di hard disk kalian akan terhapus setelah itu kalian tunggu saja hingga proses instalasi windows 11 ini selesai nah proses ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menit jika kalian menggunakan SSD seperti yang saya gunakan di laptop ini tapi jika kalian masih menggunakan hard disk maka proses instalasi ini akan berjalan cukup lama sekitar 40 menit kemudian akan muncul tampilan seperti ini silahkan kalian pilih region yang ingin kalian gunakan nah disini saya biarkan saja pilih default yaitu di United State setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya ini adalah layout keyboard kalian pilih saja USA kemudian kalian klik skip untuk menu ini selanjutnya kalian pilih I don't have internet kemudian pilih continue with limited setup selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisikan nama device yang ingin kalian buat contohnya disini saya akan beri nama onta lalu kita klik next kemudian kalian juga akan diminta untuk input atau membuat password untuk laptop kalian silahkan kalian buat passwordnya sesuai yang kalian inginkan setelah kalian selesai input password kalian akan diminta untuk mengisi pertanyaan keamanan nah kalian pilih saja pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian mudah untuk kalian ingat dan kalian jawab nanti kalian harus memilih mengisi tiga pertanyaan tersebut teman-teman nah contohnya seperti ini ini pertanyaan yang saya pilih dan jika sudah kalian bisa klik next untuk ke proses selanjutnya dan berikut adalah tampilan dari Windows 11 versi 23H2 yang sudah berhasil saya install di laptop jadul yang saya gunakan nah disini saya akan tunjukkan kepada kalian untuk Windows 11 nya oke teman-teman ini dia Windows 11 versi 23H2 kemudian saya akan tunjukkan kepada kalian spek RAM kemudian prosesor yang ada di laptop ini oke berikut ini spek dari laptop yang saya gunakan yaitu untuk prosesornya Intel Core i3 generasi kedua kemudian untuk memorinya sudah saya upgrade menjadi 10GB dan ini dia versi Windows nya dan ini dia versi Windows 11 Pro versi 23H2 kemudian ini untuk spek harddisk nya untuk harddisk nya sudah saya ganti menjadi SSD teman-teman ada 2 SSD yang saya pasang satu untuk drive C dan satu lagi untuk drive A oke jadi di laptop ini ada 2 harddisk SSD yang saya pasang teman-teman kemudian bagaimana dengan Windows update nya nah ini dia saya sedang melakukan update patch Windows nya teman-teman dan tidak ada masalah yang penting laptop nya terkoneksi dengan internet yang stabil jadi proses download patch Windows nya bisa dengan lancar kita download seperti ini ya teman-teman ini sudah selesai saya download dan tinggal saya restart saja untuk memulai proses update Windows nya oke teman-teman sekian tutorial dari saya semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan mohon support nya untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang Terimakasih 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 Terimakasih